Pemirsa berkas perkara dana fiktif BRI Syariah Cabang Bungo sudah masuk tahap 2. Jaksa penuntut umum melakukan penahanan tertahap sangka untuk 20 hari ke depan sesuai ketentuan KUHP. Saat ini Kejari Bungo akan segera melimpahkan berkas ke pengadilan Tipikor di pengadilan Negeri Jambi untuk menentukan jadwal persidangan. Kejaksa Negeri Bungo telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti berkas perkara kasus dana fiktif Bank BRI Syariah Cabang Bungo. Atas nama Ahmad Legianto dari tim penyidik kejahat di Jambi. Berkas dinyatakan P21 atau lengkap dan sudah masuk tahap 2. Saat ini Kejari Bungo akan segera melimpahkan berkas tahap 2 ke pengadilan Tipikor di pengadilan Negeri Jambi. Kepala Kejaksaan Negeri Bungo Sabta Putra membenarkan hal tersebut. Dalam rilis pers pada Senin pagi tersangka-disangkakan melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelimpahan tahap 2 akan dilimpahkan ke pengadilan Tipikor di pengadilan Negeri Jambi untuk menentukan jadwal persidangan. Terhadap tersangka AL disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang 31 1999. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KWP Subsidiar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. Tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KWP Subsidiar Pasal 18 Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya kami akan secepat mungkin menyiapkan proses pelimpahannya ke pengadilan Tipikor. Tersangka sebelumnya merupakan staf BRI Syariah Bungo menjabat sebagai account officer. Akibat perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian negara mencapai 15 miliar.